Intro Selamat pagi pemirsa, apa kabar anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yunyur Mbarang beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk anda. Berikut 3 berita utama. Rahu yang membawa 11 penumpang di Asmat dihantam gelombang tinggi, 3 penumpang hilang. Polisi kembali tertipkan pedagang yang masih berjualan di pasar lama, Bos Wesen Sorong. Cek kondisi kesehatan Komnas HAM bertemu Gubernur Papua Lukas NMB di kediaman pribadi. Perahu yang membawa 11 penumpang dari kampung Atsi dengan tujuan kampung Yepu ke Bupaten Asmat, Tenggelam di Muara Ayib. Perahu diduga terbalik dihantam ombak besar. 8 orang berhasil menyelamatkan diri, sedangkan 3 orang lainnya hilang. Mereka adalah Adrianus berusia 34 tahun, Timotius 30 tahun, dan Isak seorang anak berusia 3 tahun. Tim Sar Pos Asmat, Kamis kemarin langsung bergerak melakukan pencarian. Tim Sar berhasil menemukan Adrianus dalam keadaan sudah meninggal dunia dan langsung dievakuasi ke kampung terdekat. Operasi Sar terhadap satu buah ketinding atau longboard yang terbalik di Muara Ayib, Kabupaten Asmat, dengan personal board atau penumpang 11 orang, 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat dan 3 orang dalam pencarian. Untuk Operasi Sar, hari ini di LKP sendiri menemukan satu korban atas nama Adrianus dan sudah dievakuasi. Korban ditemukan di sekitar LKP. Korban dievakuasi ke Ayib dan selanjutnya dievakuasi ke kampung halaman korban, yaitu di kampung Yepu. Dan untuk update Operasi Sar, besok akan Operasi Sar dilaksanakan berdasarkan informasi terakhir, kapal terbalik, dan juga laporan dari korban selamat. Tim Sar saat ini sedang mencari dua korban lain, namun proses pencarian dihentikan dan akan dilanjutkan dengan menyisir bibir pantai dan jalur yang dilewati perahu jenis getinting tersebut. Dari Mimika, Papua, Igo Batmomolin melaporkan. Dua kelompok warga, kampung Kogome dan kampung Kimibur, Kabupaten Tolikara terlibat pertikaian. Mereka saling serang dengan menggunakan panah. Aparat kepolisian dikerahkan untuk membubarkan bentrokan. Tembakan peringatan dilepaskan berkali-kali agar masa membubarkan diri. Bentrokan antar kelompok ini diduga dipicu seorang warga kampung Kimibur yang membunuh seekor anjing milik warga Kogome. Pemilik anjing tidak terima, lalu mengejar pelaku. Namun naas, si pemilik anjing malah terluka dipukul warga di kampung Kimibur. Korban lalu melapor dan memanggil keluarganya sehingga terjadi bentrokan. Polisi saat ini tengah mengajak kedua belah pihak berdamai. Namun hingga berita ini disusun, proses perundingan masih berlangsung. Dari Tolikara, Papua, Igo Batmomolin melaporkan. Toko emas di kawasan jalan TMP Polder, Merauke, Kamis kemarin di Bobol Maling. Pelaku berhasil menggondol emas dan perhiasan senilai 200 juta rupiah. Pemilik toko mengatakan saat membuka toko sekitar pukul 9 pagi, ruang sudah dalam keadaan berantakan. Sementara kunci masih terpasang di pintu dan belum dicabut. Waktu itu jam setengah sembilan saya datang, terus tiba-tiba ruangan ini sudah berantakan. Kayak ini apa, laci-laci sudah pada terbuka semua, barang-barang pada keluar semua. Terus saya lihat disitu ada bolong. Sudah, dari situ saya ke belakang manggil mamanya yang punya tau karena sedang masak disitu. Terus saya kesini, disini dilihat ternyata memang ada orang masuk. Lalu kita langsung lihat ke CCTV. CCTV jam 4 lebih ya sekitar setengah 5 pagi kayak gitu. Kejadiannya orang ada masuk dari situ, turun, terus ya kesini ambil kayak gitu. Berapa orang, ci? Satu. Satu orang. Terus memang ini lemar-lemar ini tidak pada dikunci apa? Kalau ini tidak dikunci. Kuncinya memang nempel begini. Karena kan sebagian kecil aja yang disini, yang sebagian besar masuk berangkas. Ci, sebagian besar yang diambil jenis apa? Kalung, apa gelang? Kalung sama gelang. Oh, itu berapaan, ci? Sekitar berapa gram? Sekitar 247 gram. 247 gram, ya. Polisi menduga pelaku masuk dengan cara menggunting seng, lalu menjebol pelafon dan turun ke toko. Diperkirakan jumlah pelaku lebih dari satu orang. Pencurian ini diduga ya dilakukan oleh orang yang sampai saat ini kita masih lidik, belum mengetahui pelakunya. Sebenarnya, kemudian yang bersangkutan itu masuk ke dalam toko melalui atap bangunan. Membobol seng yang ada, kemudian masuk dan membobol lagi pelafon. Pelafon toko itu, kemudian turun dan masuk ke dalam. Setelah itu, yang bersangkutan mengambil beberapa jenis perhiasan yang menurut pelapor itu ada beberapa kalung yang hilang, juga gelang. Yang diantaranya kalung ini banyak yang beratnya agak lumayan, sehingga korban mengalami kerugian yang cukup besar. Yang sesuai laporan korban, itu kerugian sekitar 233 juta. Polisi saat ini masih mengembangkan kasus ini. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua. Polisi kembali menertibkan para pedagang di Pasar Lama Bos Wesen, Kamis kemarin. Penertiban dilakukan setelah para pedagang Pasar Rufay melancarkan protes ke pemerintah kota Sorong karena dinilai lamban mengambil langkah penertiban. Penertiban kedua ini juga diwarnai aksi protes para pedagang, mereka menolak direlokasi ke Pasar Rufay. Para pedagang yang sebagian besar, Mama Papua ini, melawan dan sepakat tetap bertahan di Pasar Lama. Semua, 1 SMP, kelas 4T, dan 1 masih kecil. Mama jualan apa saja? Sekembur. Sekembur. Lasik, dan... Tetap kami di sini, kami tidak akan pergi dari tempat ini. Karena tanah ini sudah diberkati. Banyak pelayan yang melayangi tempat ini, kesana gemar bekas, sudah berkati kami yang berkati tempat ini. Kami kalau ke sana memang tidak bisa kan. Kenapa? Kami tidak mau karena di sana tempat tidak aman. Karena saya lebih tahu. Amanan ya dari amanan? Amanan, aman tidak jamin. Penertiban berjalan lancar, tidak ada lagi pedagang yang menggelar dagangan di pasar lama Boswesen. Pasar ini nantinya akan dijadikan taman kota. Sebelumnya, para pedagang di pasar modern memprotes Pemkot karena banyak pedagang masih menggelar dagangan mereka di pasar lama. Sehingga pengunjung kurang berminat berbelanja di pasar modern. Topan melaporkan dari kota Sorong, Papua Barat. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufidah Manik bersama Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin bertemu langsung dengan Gubernur Papua Lukas NMB di rumah pribadinya kamis kemarin. Mereka melihat langsung kondisi Lukas NMB dan berbincang di sebuah ruangan bersama dokter pribadi Gubernur dan kuasa hukum Roy Renning. Ahmad Taufidah Manik, Ketua Komnas HAM mengatakan akan menyampaikan ke KPK kondisi Gubernur Papua yang memang sakit dan butuh perawatan. Kami mendapatkan keterangan dari dokter pribadi, dokter Anton yang menjelaskan kondisi kesehatan Pak Lukas. Memang kami saksikan memang kondisi yang kurang sehat. Kemudian juga mendapatkan penjelasan bahwa ada dokumen-dokumen kesehatan yang sudah dikirimkan ke KPK dengan harapan dari pihak keluarga dan dokter ini supaya ada perawatan kesehatan terhadap Pak Lukas. Konsen kami di situ. Jadi kami kemudian juga bertemu dengan warga yang sudah berhari-hari di depan rumah Pak Lukas itu. Pada intinya sama dengan kami waktu bertemu dengan Dewan Perwakilan Raya Papua di Jakarta, kami katakan Komnas HAM tidak akan masuk ke dalam ranah hukum. Jadi proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK itu sepenuhnya menjadi wewenang KPK, kami tidak akan menjelaskan. Tetapi memang terkait dengan kondisi kesehatannya, kami setelah bertemu dan mendengar kejelasan juga dari dokter kesehatan, dokter pribadinya, ya tentu saja kami berjadinya akan menyampaikan supaya ada perhatian mengenai kondisi kesehatan Pak Lukas. Tanpa harus mengganggu proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK. Sementara itu ratusan simpatisan masih berjaga di kediaman pribadi Lukas NMB. Mereka menggunakan panah dan tombak seperti siap berperang dan menjaga rumah itu sehingga tidak bisa didatangi siapapun termasuk polisi. Perwakilan keluarga kritis NMB mengatakan tidak akan mengizinkan Lukas NMB keluar dari rumahnya sampai masalah selesai. Kami dari sejak mendengar masalah ini bertahan untuk menjaga Bapak, agar masalah ini selesai dengan baik. Untuk itu saat ini saya sampaikan dua poin. Pertama, seluruh keluarga seluruh rakyat Papua berharap Bapak Gubernur Lukas NMB tidak boleh keluar dari tempat ini. Tidak boleh keluar dari tempat ini sampai dibawa ke Jakarta. Kami minta Bapak Lukas NMB tetap ada di sini. Sementara itu, Dias Bijangge selaku Ketua Koalisi Rakyat Papua menegaskan tidak mengizinkan Lukas ke Jakarta karena masih sakit. Mereka akan melepas Lukas ke Jakarta jika sudah sembuh dan bisa diperiksa. Izinkan kami menyampaikan pandangan hukum adat kami bahwa Pak Lukas NMB belum bisa keluar dari rumah dikarenakan adat kami tak mengizinkan orang sakit, anak-anak, dan perempuan berperang. Maksud perang dalam hal ini melakukan pembelaan dirinya dari tuduhan yang dialamatkan terhadap dirinya. Begitulah adat kami melihat permasalahan ini secara sebenar-benarnya tanpa ada maksud pretensi dan maksud lain apapun. Sehingga sebanyak 40 orang yang sudah bersedia mati untuk mempertahankan adat kami akan mempertahankan harga diri adat dalam menyikapi masalah ini. Kuasa hukum Lukas NMB, Roy Reining, mengatakan penanganan korupsi Gubernur Papua tidak bisa disamakan dengan penanganan korupsi di Pulau Jawa. Jadi konsepnya itu KPK, dia tetap meminta Bapak untuk ke Jakarta, Papua. Setelah itu nanti dokter KPK dan dokter IDI akan memeriksa Bapak. Ini konsep tadi penjelasan Pak Guntur kepada Pak Gubernur tadi. Intinya ya, Bapak diminta untuk hadir ke Jakarta, nanti dokter KPK dan dokter IDI akan memeriksa. Dan setelah itu akan ada rekomendasi untuk Bapak di persilakan untuk berobat di Singapura. Kira-kira intinya begitu. Supaya apa? Menurut Pak Guntur supaya Bapak sehat dulu. Pak Guntur juga menjelaskan bahwa KPK dalam melakukan penyidikan ini tetap menghormati HAM. Oleh karena itu, oleh karena itu saya minta teman-teman jangan lagi buat narasi-narasi yang jemput paksa lah. Ya KPK akan jemput paksa lah, kan ini klaim yang berbeda sama sekali. Kabit Humas, Polda Papua Kompes Ahmad Kamal mengatakan, Polda Papua siap jika diminta untuk membantu KPK dalam proses penanganan kasus Gubernur Papua. Mudah-mudahan proses yang dilakukan oleh penangkatan hukum oleh KPK ini tentu ya bagi pendukung Bapak Lukas untuk segera dihentikan. Tapi sisi lain beberapa tokoh mengharapkan Bapak Lukas untuk menghadapi proses hukum yang saat ini mencerat beliau. Kami selaku Kepolisian Polda Papua yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh warga masyarakat Papua dan kita juga sebagai aparatur negara memberikan bantuan kepada itansi dan lembaga yang membutuhkan. Maka dari itu kami sudah minta bantuan BIMOP Nusantara pada tanggal 20 linih hari sudah tiba di Papua. 3 SSK ini adalah untuk memberikan penguatan kepada Polda Papua dalam rangka mempersiapkan mungkin ektalase situasi Kamtima setiap saat bisa berubah. Polda Papua menyiapkan 2.100 personel untuk mengamankan kota Jayapura. Seluruh personel bersiaga di markas masing-masing sehingga jika dibutuhkan akan langsung diterjunkan. Lukas NMB ditetapkan tersangka dugaan gratifikasi 1 miliar rupiah pada 5 September lalu. KPK telah dua kali melayangkan panggilan namun Lukas tidak datang karena masih sakit. Rian Tonai melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Somasi yang dilayangkan penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau ditanggapi oleh kuasa hukum Lukas NMB, Stefanus Roy Renning. Somasi dilayangkan karena Stefanus Roy Renning menyebut nama Paulus Waterpau salah satu penyebab Lukas NMB ditetapkan tersangka. Stefanus Roy Renning kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB mengatakan pernyataan tersebut berdasarkan buku yang ditulis Elpius Hugi. Dalam buku tersebut, ia mengutip kasus Lukas NMB sejak tahun 2017 cenderung dikriminalisasi dan dipolitisasi. Menghormati upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh teman-teman dalam kaitan dengan masalah ini. Hanya saja saya selalu katakan bahwa persoalan politisasi atau persoalan politik hukum di Papua yang berkaitan dengan Bapak Gubernur Lukas NMB yang kalau kita tarik berkaitan dengan Pak Paulus saya kira semua publik tahu di Papua ini tidak ada yang ditutup-tutupi sehingga saya katakan kepada pengacara itu melalui kemarin melalui teman-teman pers baca dulu ini karena saya bicara atas nama referensi ini ini ditulis oleh saksi hidup Pak Gubernur Papua selama dia mendampingi beliau jadi saya bicara itu referensinya buku ini bukan opini saya bukan opini saya dan perlu kalian tahu tadi di depan Komnas HAM saya mengkonfirmasi lagi Bapak waktu Bapak ketemu ini apa permintaan mereka apa yang saya ngomong sama terus yang pertemuan yang terakhir Bapak yang Desember dengan Pak Tito sama menyebut nama satu orang jadi kalau teman-teman mau somasi saya itu hak hukumnya mereka tapi saya mengingatkan bahwa baca buku ini saya tidak sedang memfitnah mencemarkan nama baik orang saya hanya menjelaskan fakta-fakta politik yang saya temukan baik dari referensi ini baik dari keterangan Bapak Gubernur sendiri maupun pengalaman hidup saya mendampingi beliau sebagai penasihat tukung sebelumnya Roy Renning dalam pernyataannya ke sejumlah media menyeret nama Paulus Waterpao Paulus tidak terima dengan tuduhan tersebut dan meminta Roy memberikan klarifikasi 2x24 jam bila tidak Paulus akan membawa masalah ini kerana hukum karena telah mencemarkan nama baiknya Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua Pemerintah Kota Merauke mewajibkan seluruh pedagang di pasar untuk membayar denda bagi yang belum membayar stiker retribusi tersebut ditempel petugas Pemkap di seluruh sudut pasar pedagang yang baru saja membuka lapak terkejut dengan pengumuman ini mereka berharap Pemda memberikan keringanan karena para pedagang di pasar masih kesulitan merauk keuntungan akibat pasar yang sepi terimbas COVID-19 bahkan banyak pedagang terpaksa menutup kios karena tidak ada pembeli sebagai pemakai kios memang wajib bayar cuma kan ada beberapa tanggapan dari Bupati untuk keringanan dalam hal mungkin masalah denda-dendanya itu tidak tidak dibayarkan hanya yang pokoknya saja tapi kalau setelah ada istilah pemutian dendanya dan kemudian masih ada tagian denda itu memang agak memberatkan dalam kalau situasi yang boleh dikata selama kedua tahun itu kan tunggakan banyak waktu adanya corona ya seperti begitu jadi apa harapan Anda sebagai pedagang di pasar ini kalau harapan saya itu yang kalau secara pribadi ya kalau untuk pembayarannya memang wajib bayar cuma yang untuk masalah denda-dendanya yang kalau bisa dihapuskan ada keringanan ya ada keringanan kalau masalah dendanya yang penting yang pokoknya saja yang istilahnya 37 ribu per meter persegi itu saja yang dibayarkan itu mungkin ada keringanannya di situ tapi kalau dengan denda kena hitungan saya kalau denda yang lama itu sekitar 200 ribu per bulan kurang lebih itu kurang lebih per bulan 200 ribu untuk yang lama-lama kalau itu yang dihilangkan yang pokoknya saja tanpa denda mungkin di situ saya rasa bisa pedagang bisa mengusahakan untuk membayarnya karena memang itu kewajiban karena memang tempat kita pakai sebagian besar pedagang berharap Pemda juga menghapus denda tahun 2020 dan 2021 mereka menilai denda tersebut sangat tinggi dan memberatkan Muhammad Ritwan melaporkan dari Merauke Papua informasi informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini saya Yunyur Umbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda selamat pagi dan sampai jumpa Wanyambe selamat pagi selamat pagi selamat pagi